Beberapa negara di seluruh dunia kini telah menarang produk plastik setelah dipakai untuk mencegah pencemaran. Seperti Sibawin yang dari tahun 2010 lalu sudah melarang kemasan dan botol plastik. Produk seperti korek kuping, gagang galon, dan produk plastik setelah dipakai lainnya juga telah dilarang di Eropa pada tahun 2001 kemarin. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di tahun 2001, ada 54 tempatan kota dan 2 provinsi di Indonesia yang sudah melarang penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Namun sayangnya, produksi penggunaan dan pembuatan plastik masih kerap terjadi di sebuah negara. Dari berbagai benua yang ada saat ini, ini zilas larangan pemerintah di berbagai negara tentang penggunaan produk plastik sekali pakai masih kurang efektif. The Global Plastik Policy Center, University of Fort Smoltz, Inggris, telah melakukan studi untuk melawan mencemaran plastik di seluruh dunia pada tahun 2002. Setidaknya, ada tiga pelajar bunci agar larangan plastik ini jadi manju. Ini dia. Yang pertama, mencari bahan alternatif pengganti. Konsumen dan pebisnis pasti akan bersulitan mematuhi larangan plastik selai pakai yang tiba-tiba dikelakukan. Sehingga penting untuk mencari bahan peganti yang terjangkau seperti ampas pengolahan tebu. Lalu yang kedua, terapai secara bertahap. Penerapan larangan plastik secara bertahap dapat meningkatkan keberhasilannya dengan pesan yang buat sesuai dan zilas. Pendekatan ini telah dilakukan di berbagai negara dengan memberikan waktu pemasok untuk mencari produk alternatif dan menghabiskan stok sisa. Dan yang terakhir, ibad ke masyarakat. Pemerintah perlu terus melakukan kapannya untuk menjelaskan manfaatan produk berganti terkait larangan produk plastik sedang dipakai. Kolaborasi publik sangat dibutuhkan. Karena kita bersaling berinovasi tentang produk alami buatan dalam negeri. Masa lampastik ini memang problematik sih. Tapi, apakah kamu punya ide menarik? Jangan ragu pemain di bawah ya.